Selamat sore, terima kasih. Perkenalkan tujuh dahulu, saya Sintua Tunggu Hormati. Saya yang berdiri di sini mendapatkan perahmatan dan mewakili komunitas koras salak kita. Dan kebetulan ketua kami, ketiga, sedang berada di Bonapaswakir dengan bersama beberapa pakti di sana. Beliau juga mengucapkan salam hormat kepada Kepulik Borus dan Kepulik Boru dan Amat Sekjel dan Enam Sekjel. Beliau tidak bisa hadir karena masih berada di Bonapaswakir. Sedikit yang tadi sudah sempat diulas oleh Amat Beo, kami dari Bonapaswakir kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan terkait keterangan pariwisataan dan pemberdayaan masyarakat. Kami lakukan kegiatan-kegiatan dari sejak tahun 2016 yang lalu. Organisasi Bonapaswakir kita ini dibentuk merupakan kegiatan dari para praktisi, akademisi, pengusaha, maupun pejabat, pemerintah legislatif, dan ada tempat lain, lintas agama dan lintas budaya. Tetapi, 90 persen memang orang bantan. Tetapi tidak sebenarnya ada yang agama muslim. 50 persen, hampir 50 persen itu agota jemaat AKBP untuk orang salah kita. Jadi orang salah kita memang saat ini kita fokuskan kepada bagaimana mendukung program pemerintah, khususnya terkait dengan pariwisata di Bonapaswakir. Tidak ada yang terkait dengan pariwisata, tetapi kita juga berusaha mengkontribusi terkait dengan pemberdayaan masyarakat, baik itu pemberdayaan pelaku usaha UMKM, maupun kepada terkait dengan kegiatan-kegiatan badan usaha di sana seperti lembaga koamikro. Waktu itu juga kami bekerjasama dengan sendara pensiun AKBP terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di dana pensiun AKBP. Kemudian, ke depannya kami memang selalu bersinergi dengan AKBPS, sekaligus juga anggota H3 juga, Amal Leon, di sini juga ada Amal Edison, juga kebetulan kota H3. Kami sangat buka, kami perlu masukkan-masukan, atau selama kami melakukan kegiatan-kegiatan di sana, di Bonapaswakir, memang kami sangat melihat bahwa pentingnya peranah dari mana gereja, khususnya AKBP sebagai gereja terbesar di Bonapaswakir. tidak hanya pada mental masyarakat di sana untuk kesiapan daripada pariwisata. Tetapi juga yang kami lihat, kami memerlukan peran dan daripada gereja, khususnya di kota-kota besar. Karena masyarakat lokal di sana sangat mematuhi kepada orang-orang badan yang memang hidup di kota-kota besar. Jadi mungkin ada peranan dari gereja untuk menyampaikan untuk kepada jemaat-jemaat yang ada di kota-kota besar untuk supaya menyadarkan masyarakat di lokal di sana untuk siap secara mental dan karakter di sana. Nah, kami H3 sangat terbuka untuk bisa berperan lebih aktif lagi, bekerja sama bersedari dengan gereja. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, sedikit mungkin ada sukan atau tanggapan ini di luar dari konteks hatinya. Tetapi, tadi saya terbaik dengan yang disampaikan oleh Amandu. Saya pribadi, kalau terkait dengan revitalisasi program pelayanan HBP, itu artinya ke depan. Kalau terbicara masalah utama karena anak muda, itu kami buktikan. Saya ingin kembangkan HBP Kepala Selatan, kami sampai meminta pusat penyarajan untuk pendeta khusus untuk sekolah menunggu, remaja, dan apasuk. Jadi kami memang sangat-sangat berbenaskan kepada berhasil ke depan. Pengalaman saya, saya ditadiskan simpuan di Kolonalu, itu tahun 2003. Jadi masih muda. Jadi menurut Emeritus Pemui Purus 60, katanya saya termudah. Situ yang termudah waktu ditadiskan. Jadi saya kembali ke Indonesia 2004 akhir, mungkin belum bisa diterima. Bukan bisa diterima. Masih muda sekali. Itu butuh perjalanan panjang, lebih dari 5 tahun. Lebih dari 4 tahun saya di Indonesia, saya baru bisa diterima. Itu pun belum sempet muda. Tetapi yang bisa lihat adalah, terima kasih pimpinan AKBP, sekarang sudah mau terbuka kepada generasi-gerasi muda. Generasi-gerasi muda ini memang menjadi, menjadi, untuk target kita, supaya AKBP ini kita kaptif. kalau bukan generasi-gerasi muda yang sekolah minggu remaja, pada siapa lagi yang nanti menjadi jemaat AKBP. Dan generasi milenial yang tadi sudah disebutkan, generasi X, generasi Y, itu benar. Itu harus ada pelakuan khusus, harus ada, kita harus belajar, kita harus belajar, kita harus belajar kepada negara maju, bagaimana sebenarnya, artinya, melayani komunitas yang generasi muda. Jadi, sangat, sangat, terbuka sekali, kami pun dari komunitas X, setidaknya juga concern kepada pemberdayaan masyarakat maupun generasi muda. Jadi, terima kasih, itu saja pasukan dari komunitas saya. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Didi, selanjutnya ke Bapak Pemuda. Ya, berarti nama Pak Reses, Pak Renak Kukur, Pak Tertor, Jawa Kwi, dan Pak Senjen, beserta narasumber. Terkait, saya sangat mengapresiasi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan KBPS untuk membungkinkan para wisata dan melibatkan gereja dalam pengemahan para wisata di Bapak Tertor, dan juga mengapresiasi kegiatan-kegiatan Bapak Masyarakat ini. Nah, terkait dengan program para wisata, berdasarkan pengalaman yang pernah kami lakukan di sekitar Bapak Tertor, mungkin, sama aku dan kita semua di sini, yang perlu satu ditingkatkan adalah kemampuan para pimpinan Jemaat, Bisa itu pendeta, bisa itu pendeta, pendeta resort, pendeta uang-urian, untuk membuat komposal, atau bernegosiasi dengan pemerintah. Saya ingin menceritakan apa yang sudah saya membuatkan, karena itu sangatlah kecil dan tidak berarti, tapi pada Pasca kemarin, kita memberikan tiga bantuan ketiga gereja, atau IP, dalam Pasca. Kita tanya apa kebutuhannya, kita minta sedikit proposal, mohon maaf sekali, pembuatan proposalnya sangat tidak memadai. Saya sangat perseran, karena memang kita yang berinisiatif memberikan, saya pahala mau, ini mau kakor, jadi kemampuannya membuat proposal sangat rendah, sorry, mohon maaf. Saya cuma mau dicarakan, karena ini kita bukan membuat revitalisasi, karena kalau kemampuannya membuat proposal, surat pemohonan itu enak dibaca, itu paling tidak 50% kemungkinan disetujukan sudah bagus. Nah, apalagi misalnya ada orang di situ. Jadi, karena kita mendulu mengandalkan orang, karena ada perjalanan di tempat itu, kita buat seadanya, beres, tidak ada masalah. Jadi, kita ingin rapi. Jadi, membuat kalimatnya enak, permohonannya santun, dan juga permintanya jelas. Nah, jadi kemarin itu, kita kaitkan juga program Geri Genis, supaya yang terlalu mencorong, mencukup program pemerintah untuk para wisata. Nah, di tempat dulu, kita memberikan bantuan paket itu, di fokus, kemudian apa untuk mensosialisasikan, meningkatkan kemampuan jemaat, karena pendetanya sudah mencurkan, bahwa jemaat di sini sudah menjadi sangat terpengaruh dengan pengembangan para wisata, sehingga kurang berminggu, kami kelompok kesulitan yang fokus, nah, kira-kira seperti itu. Nah, salah satu di kampung saya, dikeluarkan, buat proposal, dibikin hampirannya, bikin ini, kebutuhannya, namar niak-niak. Mana? Masa namar niak-niak oleh dengan proposal? Itu salah satu item. Contohnya ada. Jadi, kita ngapin ini namar niak siap. Nah, kemudian itu satu. Kemudian, yang kemudian, jadi mungkin, konsisten, dengan sejalan yang yang sampaikan oleh Paul Regano tadi, di konfet pendeta, konfet listrik, itu kan tiap bulan. saya, berus terang, belum pernah mendapatkan manfaat, apa, maksudnya, apa kecerahan yang diperoleh konfet ini, kemudian di-share ke Pertalagung, kemudian di-pabris kejemaahan. Ini bukan masalah kita hubungan dengan kereta, Tapi maksudnya, konfet itu apa isinya? Nah, dari listrik tidak pernah mempublikasikan apa yang dipercara, kemudian dari kereta tidak pernah share, jadi maksudnya, padahal kita, kan tiap bulan ada konfet. Padahal itu momen bagus, untuk, kalau mungkin, kalau memundang menteri, kalau dimungkinkan itu sangat bagus, tapi kalau tidak level itu, banyak hal yang bisa disampaikan untuk FHR seperti ini. Dan, usul berikutnya, pokok dan kamar di sini, mungkin tidak terlalu terkait, saya mengambil ilustrasi Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat. Itu ada lima orang. Itu tidak pernah prioritasinya sama dengan Presiden Amerika Serikat. Keputusan akhir untuk menetapkan atau memutuskan Dewan Gubernur di Amerika itu di Presiden. Sama seperti di Indonesia. Tapi prioritasinya tidak pernah bersama. Laksudnya prioritasi Gubernur, eh, Gubernur Bank Sentral dengan Presiden, itu tidak pernah sama berjatuhannya. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah, bahwa, keberadaan komisi, keberadaan badan, atau panitia di angka PBB, atau PAN, kalau bisa, tidak juga harus bersamaan dengan masa prioritasi Pimpinan. Karena kan kita berbicara ke sinambungan. Jadi, maksudnya, ya mungkin setenah bisa ganti. Kecuali yang ex officio. Jadi, artinya, dan kita juga berbicara ke sinambungan. Sehingga, tidak, misalnya, ketika pimpinan ini, ini orang ini langsung berkaitan. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, asal teman, seperti pangkat, kita harus sudah selesai jam 5, kita hitung mundur, kemudian sebelumnya, penandatangan komitmen, dan sebelumnya, atik pokokan, ada suku-suku siapa kita kan. Suku, suku, B, 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 terima kasih selanjutnya saya silakan kepada Pak Ditya memandu dua perbagian lainnya terima kasih baiklah pengaparan kelompok 4 panisata dan sosial telah selesai terima kasih kepada para narasumber kami dan kita sebelum nanti akan mendengarkan kesimpulan dan lulusan yang dibawakan oleh Amang Juala Lumis dan Inang Nur Malakacita tadi bersama-sama Amang Inang kita dengarkan masukan pencerahan dari Amang Sekretaris Jenderal Amang Pendeta DFC Boya dan oke kepada yang akan didahului oleh Kadet Konenia Amang Pendeta Doktor Matungro Sitinja kepada Amang kami persilahkan Selamat sore Manikita jadi cukup luar biasa dok besar tahun karena mulai berpikir yang parah untuk waktu yang lama di tempat dulu yang kurang nyaman berdiskusi dan lingkungan yang terlaluas untuk sebuah forum tapi masih bisa berdiskusi secara presentasi itu luar biasa Pak dan tangan masyarakat yang kedua saya tidak banyak memberikan respon karena melebihi dari apa yang saya pikirkan saya sudah dengar jadi kalau ada konsul saya sudah tidak ada pandangan dengan pikiran-pikiran yang sudah berhilihan jadi tidak perlu lagi saya memberikan sesuatu itu hanya mencoba menemukan perumusan akhir dan tidak dikirim bagaimana kita bisa komplek yang ketiga kalau boleh ini catatan pinggir yang mungkin boleh dimasukkan sebagai bagiannya mungkin tidak terlaku utama tapi kalau boleh menjadi catatan pinggir antara Kristen pasif dengan Kristen aktif atau bahasa bahasa umum halak neringas merminggu doho naso ya merminggu kali yang yang maju menemukan hati antatus itu Kristen pasif sebab presentasenya lebih besar dari Kristen aktif yang tidak bergerija atau yang tidak ikut aktivitas gereja lebih besar dari yang aktif jadi kalau boleh kita keluar dari Jonanyama supaya kita berpikir terhadap mereka yang Kristen pasif how to organize this to become a power of the church to become a blessing untuk kualang nama nama catatan kedua opes sekitar nama sekitar mengisi tambahan di periode ini setelah Eponus mengumumkan revitalisasi sempatilah pelayan pendidikan kesehatan pulau nasi roha dan pengincilan saya dari Departemen Koino yang langsung menerjemahkannya dalam bentuk roha dan salah satunya adalah dari kategori al yang melihat kemasa depan lebih luas lewat pelayan sekolah minggu juga tahun ini kami sudah melakukan jambore anak sekolah yang tahun kali dihadiri sekitar 1.500 hingga gelombang dan tahun ini akan dihadiri anak sekolah minggu 1.000 orang di gelombang yang hari minggu kemarin sudah diakhir hari gelombang dan hari sekarang sudah melakukan konsul memasuk di gelombang keguna dengan model pelayanan komprehensif iman dia bertumbuh karakter kristen matanya pokok aware teknologinya pokok sehingga akses sosialnya dengan digital benar-benar relevan harapan kami kepada kita semua beserta disini bolehlah mendorong setiap gereja lebih peduli kepada seorang supaya masa depan gereja ini bisa pokok tanpa itu kita hanya masih bisa menikmati apa yang ada sekarang informasi yang kedua lewat KUY PURUS tanggal 30 Agustus sampai tanggal 1 September HGPP akan mengadakan International Conference dengan tiga agenda utama seminar maraton untuk memukul kerjasama pemuda di Tapanuli dan di luar Tapanuli serta dari dunia internasional juga fanpage dari JT Selangit dan Kilih dan Samausir Topik seminar adalah beriman di era digital How are you to face the problem in the new digital unit kami berharap Pak Rwab dan Ibu semua mohon dukungan doa untuk acara ini ada orang yang mengatakan ini terlalu cepat waktunya kurang larang mengorganisir saya bilang jalan ini cepat beror semakin lama rohram direncanakan semakin sulit jalannya semakin cepat beror semakin memungkinkan terlaksana dengan baik terlaksana Malaysia kami terlaksana 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 untuk konsultasi nasional dari 10 11 Horas Maulia baiklah selanjutnya kita akan mendengarkan pencerahan dari Amat Sekretaris Jenderal Pendeta DXG kepada Amat tadi persilahkan yang moda demani Amor pendan Nabi doa teman Nabi semua yang sudah itu bahagian dari tokoh dari lembaga dan semua memberikan masukan untuk memperkayakan dalam komunistus ini untuk lokal kalian nanti sampai tanggal 11 lokal kalian nasional yang masukan akan oleh hati di so berpikir dari yang dibicarakan yang disampaikan oleh narasumber dan juga tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh bapak-bapak kebetulan dari saudara kurang dari para wanita ibu ya kurang narasumber berusaha dengan ex-ex ibu alai tanggapan bahanya masih mudah ya bakat ibu akan mengatai jadi belum ada tadi dari jengkel untuk menyampaikan respon atau mungkin moderator yang tidak menyampaikan dari ya sama yang digerpa paktikasirah yang tadi bagaimana supaya jangan terjadi juga para perutuan dibelakangkan jadi ada beberapa hal memang jubah kenapa saya pegang ini semua di meja saya tadi saya tahu ada tanggapan yang nyasar ke proyek KSFD dan kreator IPI dan saya akan menjawab dari ini semua jadi sebenarnya pelaksana di kantor rusak di distrik resor dan kuliah itu adalah eksekusi daripada kegiatan yang diputuskan oleh si Nurik Budak pengambilan keputusan adalah si Nurik Budak dan itulah pengambilan keputusan tertinggi dan itulah yang dibuat disini semua aturan peraturan dan juga RIP dan juga rencana strategi dalam program tahunan seperti Perodet ini setiap tahun diputuskan oleh NPS jadi sebenarnya dipinan yang lima dan semua preses yang 30 31 hari minggu yang diresmikan lupi sebenarnya adalah eksekusi daripada apa yang diputuskan oleh HHB jadi kalau ada di luar itu maka dibuat depambasi dalam rapat-rapat yang diambil Sinodik Budak Sinodik Listrik dan rapat rapat Resol dan Kuria dan itu tidak bisa berkentangan sebenarnya apa yang diambil dari keputusan Sinodik Budak Sinodik Listrik dan rapat Resol dan Kuria jadi kalau ada dari Pak Syaha menatakan apakah itu itu harus berpenoman kepada ada enggak itu ada enggak penggaran dasarnya ada enggak aturan perasaan ada enggak penolong sama seperti tadi penolong penangkat layanan kewangan ini dari mana ini tidak mungkin pimpinan yang lima menurutuskan ini tapi rapat MPS yang ditugaskan oleh Sinodik Budak sehingga setiap pelaku AKPB apapun itu jabatannya dan penelukannya dia harus menjalankan sesuai dengan arah yang sudah dibuat oleh PBD itulah usul ini dan kalau tadi 2015 dari 2018 sama itu keputusan rapat MPS dan itu semua dibahas oleh Komisi Kelewangan dan semua lembaga-lembaga biro-biro yang berkaitan untuk diputuskan di rapat MPS itu yang pertama supaya bisa kita tahu bahwa apa dan bagaimana AKPB dari waktu dan priode-priode itulah makanya semua kegiatan beriap tahun rencana strategis harus berperluman kepada RI yang sudah diputuskan oleh Sinodik Budak ini yang harus yang mendasar supaya bisa kita paham jadi kalau keadaan bahwa segitulah mensul dari ekonomi pimpinan supaya direpitalisasi tetapi berarti itu harus nanti di Sinodik Budak apa hasil lokakarya nanti dibawa itu ke Sinodik Budak untuk dibicarakan dan diputuskan nanti karena itulah pengambil keputusan yang resmi dan tertinggi yang kedua yang kedua bahwa HKBP memutuskan programnya dan ditindaklanjuti pelaku-pelaku kegiatan itulah yang dibutuk itu bidang seperti tadi Biro semua Biro-Biro Balikbang Komisi dan juga pada kata lembaga-lembaga Yayasan dan semua yang terbicara itu sudah ada di aturan peraturan HKBP semua ada dan semua ada tugas apa tugasnya apa fungsinya bagaimana pelaksananya ada di aturan peraturan dan kalau tidak ada di peraturan itu ada petunjuk pelaksananya sehingga tidak akan mungkin bertentang kadang-kadang di peraturan peraturan tidak di dapungkan tetapi di petunjuk pelaksanaan ada di peraturan peraturan ada tetapi tidak dijelaskan di petunjuk pelaksanaan dibilang sudah jelas tapi mungkin belum jelas ya itu sering terjadi sehingga dalam pelaksanaannya di dunia di resort bahkan di listrik tidak usah jauh-jauh hari minggu saya memimpin jubel ini sudah seratus tahun berinya ini tapi saya tidak menutupkan nanti pilih untuk satu kesekian alaih beliau beliau sejuta sekian membangunan lapang sekian tapi pusat dua anus kudok malam doa summa beliau dibilang di pendidai pas dua anus dan sekian jauh-jauh dan jauh-jauh jangan jauh-jauh kegelusan kejujuran persembahan beliau dua nama poho siapa tahu masih ada potong atas itu pun potong atas bukan di apa di konsistori di juara-juara apa ya apa yang hidup menghidup itu semua siapa tahu mungkin di antara kita itu pun sebenarnya kalau jujur semua beliau dua nama poho dikirim oleh kuliah sebenarnya surplus hak-hak-hak-hak dalam beberapa kuliah ibu bapak seperti saya tadi hampir saya samprah uang dari bank supaya itu walaupun lancuri akkabah nasuri kuliah nasuri kuliah alaikad lembaga bulung alaikad dalam junior 1 maju SMS surat asabui asabui yang tercuti nyatapah mulusli ala pas kiburan kirim pemungu majolik ala tang dan mengundi nama lulusi lalat balang sope ala anak ada pbpk edisi alaik dan bui dibuat ala bersifat apa kata pusira yang keperbindah jatuh tepuan no luk so no luk so no dan bui uang perang uang kes mungkin hanya sada endor dan bui dibuat do tision jadi akan dikewa apa yang menurut bergurus bergurus maka pagi daesok peraumat syarang mengatakan ibuana doa kalu diudua jayujunga agar apa? sana menang apai ibu cintui jahat ya sana aku ya mah lalih membay surat pesifara membay surat pesifara jadi ima nabaduahu nah pertuluhum mahaqadubi kuja lohamimah kanon akan merasa no pasal tani doa kamiru sudi dia mah naka evaluasi dia mah nabui memang kuah kapalaksanaan yang tertentu kegiatan semenai doa kini obui asabui revitalisasi pelayaran di mabak pila natingan tetu mohon diputusun di sini dan anon doa hasil yang tak kelompak karya tetapai yang anon musey dibetuk direp direp dan direpstrak di program tahunan asa sudi ini akan posisi doa bagan-bagan doa 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 ma murni akasamik tigta maru ufami lho akka beri mau kaya takut surat asa dapuransi di kodam admon biga maresok napa tupang beri alai udo lho beri nana 2010 toh ibu seh 2011 tetap kumoto ibu lho duha lho akka nawar berputus jadi harus menimera yang mengutang dapat nami itu akan tawa nami saya hodl inanari soalnya ibu lho kuyukulus melukis terpadat di pertemuan orang di pasup-pasupu hatta hatta kaitu lokakarya nasional olah 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 Terima kasih telah menonton!